Ini yang perlu kamu tahu tentang vaksin gotong royong. Taukah kamu, vaksin gotong royong adalah inisiatif yang berasal dari pelaku usaha. Tujuannya adalah ingin bersama-sama mengatasi masalah. Dunia usaha ingin bersama-sama membantu pemerintah untuk segera tercapainya heart immunity, sehingga dunia usaha segera pulih kembali. Kerja sama pemerintah dan sektor usaha ini perlu kita apresiasi karena jadi faktor penting yang memberikan dampak positif untuk sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Program ini diatur dalam Permentes No. 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi penanggulangan pandemi COVID-19. Vaksin yang digunakan adalah Sinopharm dan Kansino asal Tiongkok. Denang, vaksin ini sudah dinyatakan halal oleh MUI dan terdaftar di BPOM. Bahkan, vaksin Kansino punya tingkat efeksi tinggi hingga 69% dan hanya perlu disuntikan sekali saja. Vaksin Kansino buatan Kansino Biologics Tiongkok ini juga telah dipakai oleh berbagai negara selain Indonesia. Di antaranya negeri asalnya sendiri Tiongkok, lalu Hungaria, dan Meksiko. Jadi, tidak perlu khawatir lagi. Pastinya, ini semua mendorong usaha pemerintah mempercepat kondisi heart immunity agar pandemi ini cepat berakhir. Vaksin gotong royong ditunjukkan untuk perusahaan dan UMKM. Pembiayaannya sendiri murni ditanggung badan usaha yang bersangkutan. Siapa saja sih target vaksinnya? Tentunya, karyawan atau karyawati dari perusahaan tempat pekerja. Karyawan akan mendapatkannya secara gratis, tidak perlu takut dipotong gaji. Untuk keluarga dan individual lainnya juga boleh kok. Untuk harga vaksinnya yaitu Rp375.000 dengan biaya penyuntikan Rp125.000 per dosisnya. Pendistribusiannya digalankan oleh PT Bio Farma lewat fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang sudah bekerjasama dengan perusahaan yang mengikuti program vaksin gotong royong. Target vaksin gotong royong diberikan untuk 20 juta pekerja. Namun, semua itu tergantung dari jumlah vaksin yang didapat. Hingga kini, berdasarkan data Kadin, terdapat 22.736 perusahaan yang terdaftar dengan lebih dari 10 juta pekerja. Program ini sudah berjalan pada tanggal 17 Mei loh. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto. Sekarang, jadi tau kan kenapa namanya vaksin gotong royong? Dan untuk siapa targetnya? Yuk kita sama-sama terus dukung upaya pemerintah. Semoga program vaksin gotong royong ini berjalan lancar dan cepat membawa Indonesia segera bebas dari pandemi COVID-19. Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share và đăng ký kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share và đăng ký kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn